Persib Kembali di Denda Akibat Pelanggaran Regulasi Kehadiran Supporter Persib Kembali harus menerima sanksi berupa denda dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI sebesar 25 juta rupiah akibat pelanggaran regulasi kehadiran supporter tamu pada pertandingan melawan persebaya. Vice President Operasional PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat menyayangkan masih adanya tindakan supporter yang memaksakan diri melakukan awaidai sekalipun sudah dilarang regulasi. Sikap seperti ini sudah jelas akan merugikan klub melalui berbagai sanksi yang dikeluarkan oleh Komdis PSSI. Selain itu, reputasi Bobotov pun tentunya akan terdampak karena selalu melanggar aturan kehadiran supporter tamu, kata Andang. Berita lainnya, suasana ceria dan positif menyelimuti latihan Borneo FC selama jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Pelatih Peter Huistra terus mempersiapkan tim untuk dua laga kandang berikutnya. Geberakan Borneo FC menjual tiket dengan harga murah agar stadionya full dukungan, bagaimana tidak murah tiket ekonomi saja hanya 50 ribu dan VIP hanya 100 ribu rupiah. Tak lain ia ingin mengamankan posisinya untuk tetap kokoh di puncak kelasemen sementara. Kami memiliki dua laga kandang yang akan datang. Pertama melawan Persib. Jadi, kami ingin menyiapkannya sebagus mungkin untuk laga ini, tutur pelatih asal Belanda itu. Akan menjadi laga yang berat. Persib saya rasa semakin kuat dan semakin kuat. Akan sangat bagus jika laga ini diantisipasi. Jadi, sekarang adalah latihan, imbuhnya. Berita lainnya. Pemain Persib dalam kondisi fisik dan mental prima. Squad Persib Bandung mulai fokus menjalani agenda persiapan jelang melawan Borneo FC. Setelah pemain mendapat waktu libur, kini Nick Weepers dan kawan-kawan kembali digenjot latihan. Bojan Hodak merasa puas dengan kondisi dan antusiasme dari pasukannya. Sang pelatih melihat ada motivasi tinggi dari anak asuhnya di latihan. Mereka dalam kondisi yang bagus, mereka terlihat begitu tajam dan dan saya merasa semua ingin dapat kesempatan di starting eleven, terang Bojan Hodak. Dia juga senang karena mayoritas pemain kini dalam kondisi yang bugar. Para pemain pilarnya tidak ada yang cedera, meski beberapa masih absen untuk tampil bersama tim nasional. Karena kita semua tahu, biasanya saat memenangkan beberapa laga terakhir, kerap ada pemain yang cedera atau terkena sanksi. Pada dasarnya saya menggunakan 18, 19 pemain dan semuanya terlihat ingin bertanding. Bagi saya, ini bagus karena pemain menunjukkan rasa laparnya, tukas Bojan. Berita lainnya. Alberto ingin cetak gol. Alberto Rodriguez menyumbangkan satu gol saat game internal di Stadion Persib, akhir pekan lalu. Dia berharap, kontribusi gol terhadap Persib akan terjadi pada pertandingan Liga 1 2023-2024. Meskipun bukan pertandingan resmi, game internal berlangsung dalam intensitas tinggi. Semua pemain tampil maksimal untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan bagus, intensitas bagus dan kerja bagus semua pemain. Saya mencetak gol dan berharap bisa mencetak gol di Liga untuk membantu tim, ucap pemain bernomor punggung 22 tersebut. Namun, jika harus memilih mencetak gol atau 3 poin serta clean sheet, dia mengaku tidak kebobolan lebih penting baginya. Dia berharap bisa terus lebih baik bersama Nick Weepers dalam menjaga lini pertahanan skuad Pangeran Biru. Clean sheet selalu penting, setiap hari saya memahami diri saya lebih baik dengan Nick dan itu penting, ucapnya. Berita lainnya Harapan Pasos untuk teja paku alam di laga lawan pemuncak klasemen Louis Zinho Pasos pelatih keeper Persib menargetkan clean sheet ketika Maung Bandung bertandang ke markas Borneo FC. Pasos mengatakan dirinya sudah berbicara soal target clean sheet ini di kandang Borneo. Walaupun itu tidak akan mudah, karena melawan yang dihadapinya saat ini berstatus pimpinan klasemen sementara. Persib di posisi 3 berselisih 4 poin dari Borneo di atasnya. Tentu saja, saya berbicara dengan keeper mengenai ini. Sangat penting untuk lebih banyak clean sheet untuk bantu tim. Saya rasa melawan Borneo akan sulit dan tidak mudah karena mereka adalah tim bagus dan tim besar, kata Pasos. Saya bicara dengan Teja, Fitrul, Dwi Rustapa, dan Sheva, Sanggasi, bersama Coach Made, Wirawan, bahwa peran keeper sangat besar. Mungkin nanti ada satu atau dua penyelamatan bagus yang akan bisa membantu tim dan memberikan kepercayaan diri kepada tim, ungkap Pasos. Berita lainnya Soal masa depan Tironi, Bojan belum ambil sikap. Pelatih Persib, Bojan Hodak tidak mau terburu-buru dalam menentukan nasib Tironi Delfino. Gelandang asal Spanyol tersebut saat ini sudah ikut berlatih usai sebelumnya menjalani pemulihan cedera. Tetapi belum tentu jasanya akan digunakan di putaran kedua. Cedera tendon Achilles dialami sang pemain di laga debutnya. Kini dia sudah kembali ke Bandung meski masih harus berlatih terpisah. Bojan Hodak pun akan memantau kondisinya pasca cedera. Jika tidak memungkinkan, tentu tenaganya tidak bisa dipaksakan. Namun Bojan juga tidak mau tergesa mengambil sikap. Menurutnya masih ada waktu untuk mempertimbangkan masa depan Tironi. Karena jendela transfer paruh musim akan dibuka pada 1 hingga 28 November 2023. Artinya dirinya tidak harus buru-buru mengambil keputusan. Kami akan melihatnya dulu dan tergantung dirinya. Jika dia tidak bisa, maka tidak bisa. Jika dia bisa bermain, maka dia akan bermain. Kami masih memiliki waktu hingga akhir November untuk memutuskan, ujar Hodak. Selama Tironi absen karena cedera, Persib memakai servis Levi Madinda dengan status pinjaman. Pemain asal Gabon ini didatangkan dari Johor Darul Taksim dengan durasi setengah tahun. Performanya ternyata bisa membawa Persib kini ada di urutan 3 kelasemen. Kondisi ini bisa jadi membuat Bojan Hodak dilema. Apakah mempertahankan Tironi atau memperpanjang ikatan kerjasama dengan Madinda? Namun Bojan Hodak menyebut bahwa dia saat ini belum tahu permainan Tironi. Saya belum tahu Tironi, saya belum melihatnya, bermain, ujarnya.